Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur untuk dikembangkan oleh industri maupun masyarakat. Kendati demikian, hilirisasi produk turunan kelapa sawit masih menjadi tantangan di Kaltim untuk meningkatkan nilai jual dan menekan ekspor bahan mentah dari sawit. Pemerintah Kalimantan Timur juga menginginkan agar pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat diiringi dengan kesadaran lingkungan serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam roda industri perkebunan kelapa sawit. Tugas kita sekarang bagaimana menjaga produksi perkebunan sawit kita ini itu anti terhadapan apa namanya lingkungan harus ramah lingkungan karena sekarang UNDR sudah mengacu kepada itu. Kita bagaimana caranya dan kami juga berusaha dengan kemantian pertanian melalui jen perkebunan ini mengkiat-kiatnya kepada seluruh kabupaten kota melakukan pendataan seluruh petani pekebun kita 4.200 kemau yang ada dalam kawasan maupun yang di luar. Yang bisa jadi mereka lebih duluan daripada perutama kawasan dan itu nanti kita serahkan kepada kemantan dan kemahkab bagaimana hak masyarakat yang harus di dalam. Dinas Perkebunan Kalim meyakini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dapat terus naik dan stabil. Memasuki 2024, harga TBS kelapa sawit di Kalim dapat mencapai sekitar 2.000 rupiah per kilogram untuk hampir seluruh kelompok umur. Dari Somarinda, Kalimantan Timur, Hadifan Ma'ruf, Kenton Berita Antara, mewartakan.